Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan channel Koalisi Rakyat, channel yang senantiasa berusaha, menghadirkan berita dan informasi aktual, kritis dan terpercaya. Karena itu, saya mengajak sahabat-sahabat semua, untuk bergabung dengan channel ini, dengan cara subscribe, like, komen dan share. Aktivis Ham Haris Azhar, saat hadir di acara Rosi Kompas TV, edisi pejabat gugat aktivis, beberapa bulan yang lalu. Haris Azhar membantah, jika permintaannya mengundang Luhut Binsar Panjaitan, datang ke podcast Youtubenya disebut untuk mencari duit. Aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Sebelumnya, Haris Azhar harus berurusan dengan polisi, lantaran pernyataannya yang mengaitkan, Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan dengan tambang di Papua. Haris Azhar, bahkan sempat dipanggil paksa oleh polisi, untuk menghadiri pemeriksaan. Terbaru, Haris Azhar muncul di Youtube Revli Harun. Hal yang dibahas, seputar aksi polisi di era Jokowi, dan PDIP berkuasa. Dilansir dari Warta Kota, saat menjadi bintang tamu di channel Youtube Revli Harun, Haris menyoroti kinerja aparat kepolisian. Haris menyebut, kepolisian di era Presiden Jokowi Dodo, lebih membela rezim, dibanding menegakkan hukum secara proporsional. Ia bilang, banyak contoh yang bisa mendukung argumennya itu. Bukan hanya satu atau dua kasus. Memang sangat kelihatan, polisi itu sangat membela rezim, yang tidak muncul dalam ukuran-ukuran penegakan hukum, kata Haris Azhar dikutip, dari Youtube Revli Harun dengan judul, bukan satu dua kasus saja, polisi memang sangat membela rezim, selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Haris Azhar kemudian membandingkan, bagaimana aparat di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, era Megawati Soekarno Putri, dan era Jokowi Dodo. Menurutnya, saat ini, ketika tampuk kekuasaan dipegang Jokowi Dodo sebagai kader PDI Perjuangan, polisi diakomodir sehingga terkesan membela rezim. Pada zaman Megawati Soekarno Putri, memang polisi banyak diakomodir, pada zaman SBY, tentara yang banyak diakomodir. Nah, sekarang balik ke oposisi SBY, PDIP banyak mengakomodir polisi lagi. Jadi memang ada mutual interes, saling menjaga, saling menguntungkan. Nah itu yang kejadian hari ini, ujar Haris Azhar. Selain itu, Haris mencontohkan, bagaimana perlakuan polisi terhadap laporan-laporan yang dilayangkan oleh oposisi. Dimana, sejumlah prorezim yang dilaporkan, tak segera diproses. Jadi kalau memang ada laporan, yang dilayangkan kepada orangnya istana, nggak ada diproses. Misalnya laporan terhadap Ulin Yusron, nggak ada yang diproses. Tapi kalau laporannya, disampaikan oleh friends of kawannya, rezim, cepat diproses. Namun, menurut pandangan Haris, polisi memiliki pertimbangan, apabila akan memerkarakan tokoh yang dikenal luas publik, semisal Refley Harun atau Rocky Gerung. Nah, kemudian bisa dikaunternya jika memang orang kayak Refley Harun, Rocky Gerung, yang banyak dikenal orang, banyak pertimbangan dari negara. Tapi kalau misal, teman dari Medan, atau Jumhur, bikin statemen langsung dipidana, ujarnya. Terima kasih telah menonton!